Narkoba adalah musuh bersama yang dapat membuat rusak generasi penurus bangsa. Untuk itu, penanggulangannya harus dilakukan secara serius. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Junaidi, mengatakan, untuk memerangi bahaya narkoba harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dibutuhkan komitmen bukan hanya dari BNN, tetapi juga semua pihak. Katanya, dalam sosialisasi pengembangan kapasitas pencegahan pemberantasan penyelanggudaan dan peredaran gelap narkoba pada instansi pemerintah di Hotel Sedayu Mall of Indonesia, Lapa Gading, Jakarta Utara, Senin 14 Mei 2018. Sebagai pemerintah daerah, jika pihaknya masih memfasilitasi BNN Jakarta Utara, kinergi adalah kuncinya. Kami mempunyai banyak UKPD yang siap membantu. Untuk itu, Junaidi menyarankan BNN membuat grand design untuk memerangi narkoba, khususnya di Jakarta Utara. Saya ingin BNN Jakarta Utara lebih maju dari BNN lainnya. Dalam memerangi barang haram itu, kita bisa bekerja sama. Memerangi narkoba adalah suatu tujuan mulia, tujuan yang baik, betulnya. Selain BNN dan pemerintah kota administrasi Jakarta Utara, perwakilan dari Lantamal, Kodim, Kolin Lamil, Imigrasi, juga ada dalam sosialisasi pengembangan kapasitas pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada instansi pemerintah. Tim Liputan Komen Potik Jakarta Utara melaporkan. Terima kasih telah menonton!